Hai guys, welcome back to my YouTube channel Oke guys, jadi sesuai video videonya Hari ini kita mau bikin KOREAN FRANCH Nah, jadi kayak gini tuh sempet banget Viral di dunia persoasmatan Bahkan sampe sekarang deh kayaknya kayak Banyak banget yang bikin kayak gitu Terus nasi kadu itu buat temen-temennya Nah, hari ini tuh aku pengen bikin juga Barang rapi Jadi, nanti kita bakal ada challenge gitu Challenge ngayas kue Siapa yang paling bagus, dia yang menang Oke, nanti gini aja, ntar kuenya tuh kita upload ke story Terus suruh mereka yang milih atas atau bawah gitu Iya, jadi yang milih, bukan kita sendiri Pindah di Instagram ya Ternyata yang kalah gimana? Gimana yang kalah? Kamu yang bikin, coba Oke guys, jadi nanti itu yang kalah Untuk next vlog bakal praktir yang menang selama 24 jam Jadi, soalnya kayak bilang selama 24 jam bilang Iya, pasti ini gitu Hmm, oke Kalau aku yakin aku gak akan menang sih Soalnya kan aku bertalenta Kalau aku gak tau, soalnya aku belum pernah ngijas kue Ya, pokoknya nanti yang milih bukan kita Tapi followers kita Siap-siapin, cuan Oke, jadi sebelum kita dimulai Don't forget to like, comment, and subscribe Dan jangan lupa buat share video ini ke temen-temen kalian Jangan lupa juga buat follow Instagram di TikTok kita yang ada di buat sini Jangan lupa di follow ya guys Oke, jadi langsung aja kita ke ban-ban Oke, jadi pertama kita bakal bikin sponge cake-nya dulu Nah, untuk sponge cake-nya aku bakal bikin coklat jenis cake Bahan-bahannya yang pertama itu ada telur 3 butir 75 gram gula pasir 60 gram tepung terigu 15 gram coklat bubuk 1,4 sendok teh garam 15 gram unsalted butter 15 gram susu Dan setengah sendok teh pasta vanilla Oke guys, jadi tadi itu dia bahan-bahan buat sponge cake-nya Dan untuk keluaran atau cream-nya kita tuh pake yang udah jadi gitu Tadaaa Kita pake ini Soalnya aku tuh udah pernah buat yang pake white cream gitu dan itu gagal Jadi aku tuh minimalisir kegagalan dengan membeli cream-nya ini Jadi kita bisa langsung pake tanpa harus meng-mixer-mixer Oke guys, jadi step pertama kalian harus siapin air yang udah mendidih Ya, jadi ini udah mendidih dan kita harus diemin selama 5 menit Supaya gak terlalu mendidih guys Ya, supaya gak terlalu panas Oke guys, jadi ini udah 5 menitan Mas setelah selanjutnya kalian perlu meng-cook bling Terus kalian tepangin di atas kayak gini Itu biarinnya panas? Ya, supaya ini panas Soalnya itu tuh harus manasin telurnya dulu Supaya nanti bisa melembang gitu guys Next, disini kita masukin 3 telurnya ke dalam sini Nih, langsung ya Dipecayain ya? Ya, dipercayain Sampai gulanya tuh larut ya guys Sampai gulanya tuh larut ya guys Oke guys, jadi sekarang adudan kita udah larut Next, kita bakal, apa namanya? Bakal mixer si telurnya Nah, sebelum mixer kita lelehin dulu si mentega ini sama susunya Ini tadi Kita campurin dulu mentega sama susu Terus kita taruh di atas air panasnya lagi Sampai mereka meleleh Pokoknya dibiarin aja, entah mereka tuh meleleh sendiri Next, kita bakal mixer si telurnya ini Kita bakal indah ke wadah yang lebih gampang untuk di mixer Sampai Berhasil, ngembang Ini udah ngembang nggak sih? Oke guys, selanjutnya kita campurkan bubuk coklat sama tepungnya ke dalam mangkok Terus sama garam juga Jadi kita aduk-aduk dulu tepung sama si pokok-powdernya ini sampe rata Nah, kalau udah kita bakal masukin si tepungnya ini ke dalam adonan telurnya Tapi masukinnya bertahap ya guys Kayak kita bagi dua gitu aja Pertama segini dulu Terus kita aduk-aduk dulu Terus kita masukin lagi sisanya tadi Kita masukin semua aja langsung Kita aduk-aduk lagi sampai dia rata Enak deh kayaknya Oke next, kita tuang si vanilla ini ke dalam ini Setengah sendok teh Tapi kita secukupnya aja Karena kita nggak punya sendok teh guys Ini adalah si vanilla ini buat perasa supaya dia nggak habiskan telurnya gitu Udah nggak sih Baru kita aduk Supaya tersampur dengan margarin dan susunya Nah, kalau udah dicampur kita masukin ke adonan yang tadi Masukinnya juga dikit-dikit aja sambil diaduk Lalu diaduk dengan rata Iya Kayak enak gitu ya Coba adonannya Enak gak? Enak kan? Ini coba adon aja Ini coba adon aja Ntar aku sakit perut lagi gimana? Iya, nggak usah nggak usah Oke guys, jadi ini kita udah aduk rata Next, kita bakal siapin si loyangnya Kita masukin disini guys Tutup, bisa nggak ya? Bisa, bisa, bisa Lewarnya dimulai Kita tunggu sampai 15 menit Bye bye So guys Jadi ini dia poinnya udah masak Dan langsung aja kita buka kertasnya Ini tadi udah kita tumpai Wuuu Pingkirannya coba, coba Pingkirannya dah Hmm, gila Enak 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 Kita bakal Ini, kita makan aja Oke guys, jadi ini dia cake-nya yang udah kita pisahin Dan udah kita potong jadi dua Sekarang adalah saatnya untuk kita Menghias dan menentukan siapa yang menang Hahaha Jadi kita tuh punya puteran Tapi cuma satu Mungkin kita sweet aja deh Sweet Nah, jadi yang menang udah kita puteran ini Hahaha Oke, berapa kali? Tiga kali Oke, tiga kali ya Untung batu kertas atau sweet biasa? Untung batu kertas Oke Untung batu kertas Satu 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 Oke Jadi Sekarang saatnya kita ngelihias kue Bet ewek Kita mending bisa inget ewek krimnya Ke mangkoknya Aku bakal olensin si air gula ini Kalo misalnya kalian punya air syrup Boleh banget Pake air syrup Cuman karena aku gak punya Jadi aku pake air gula Ini tuh fungsinya supaya cake-nya tuh Bisa lebih lembut gitu guys Oke, kalo udah Sekarang aku mau kasih whipped cream Yang aku tidur Buat Tengah-tengahnya Aku gak angkat Aku gak usah ngikutinnya Lah emang harus gini pertangannya Emang iya? Iya pertangannya harus ditempuk krim dulu Buat nempuk dua cake ini Wajib Wajib Pertangannya harus sias krim Hmm gitu Oh my god I'm so scary Siap-siap aja kalah Enggak Enggak Awas aja udah pake link kram ini Tapi kalah Enggak lah Aku pasti menem lah Enggak lah Aku pasti menem lah Saya tidak Kita kalo pas SG nanti Enggak boleh gini ya Apa Kayak feeling ini dong guys Ini aku soalnya Enggak begitu ya Jadi kayak gak ada terusan apa-apa Bagusan mana guys Gitu Gak boleh Gak boleh Ngesel loh itu penyakitnya gitu ya Jadi pure netizen yang milih Gak 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 Enggak 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 Kami akan menang Kenapa ngatain gitu? Wow Curang kamu Kenapa pecurang? Terlalu mudah Oke guys, jadi kita udah selesai ngehias kuenya dan ya seperti yang kalian lihat prosesnya tidak berjalan sesuai Gak sesuai harapan banget Ini susah banget sih, aku gak expect kalo ternyata susah ini Buat koki-koki bisa apa? Ngehias kue sampe halus gitu, pokoknya hebat banget Dan ininya selesai kita Taraaa Sebutin arti kuemu Jadi arti ku ku ini di tengahnya di tulisan 21 Karena ini ngelambangkan umurku yang sekarang 21 Anyway, aku baru ajunglan tahun Di 29 Juni kemarin Aku berharap di umur aku yang 21 ini Reziki aku makin berlimpah Amin Terus juga subscriber aku makin banyak Ayo udah guys, bantu aku 1 juta subscriber Amin Dan ya, pokoknya harapan yang terbaik semua di umur 21 ini Kamu Kalo aku Sebenernya punya banyak hati Tapi yang aku fokusin itu Ini kan huruf Y Nah, jadi misalkan Aku ngasih ini ke orang Cewek gitu Pas dia liat Lah, kenapa YFing? Kan dia tanya Kenapa ada huruf Y? Terus aku bilang Iya Soalnya Kue ini melambangkan you Ternyata kenapa melambangkan you Itu aku jelas Gitu kan yang kamu bilang gak kasih ke aku gitu loh Ini buat kamu Nggak Guys, jadi kayak gini lah Kue yang kita hias beberapa jam ini Hasilnya memang jelek Tapi ini adalah usaha kita berdua Dan kalo kalian mau beli Kalian bisa langsung klik link ini Oke Thank you for watching Dan jangan lupa di subscribe channel kita berdua Syakira Malik, Rafi Itbal Dan jangan lupa Kalian nyalain lonceng notifikasi Supaya kalian dapet notifikasi Kalo Safira itu upload video baru Dan bye bye guys See you See you guys video Bye 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 bye